Ini hanya untuk Bani Israel. Kita lihat. Andai ibadah hari minggu. Perintahnya kemudian. Berfirmanlah Tuhan. Katakan kepada orang Israel. Akan tetapi sabat aku harus kau pelihara. Sebab itu peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Data nomor 14-nya barang siapa yang tidak melakukan sabat. Maka dia harus dibunuh. Wajib hukumnya. Nah orang Kristen mengaku sebagai pengikut. Kebenaran itu dari mana? Kalau bukan dari sana. Itu makanya ada kitabnya orang Yahudi nempel di kitabnya orang Kristen. Tapi kalau dikatakan itu hanya untuk orang Yahudi. Berarti Yesus mati sesuai dengan Galatia 3 nomor 13. Berarti Yesus mati hanya untuk orang Yahudi dong. Karena kematian Yesus adalah untuk melepaskan kutu Taurat. Taurat hanya untuk orang Yahudi. Nah sekarang kebenarannya di mana? Ketika anda ibadah hari Minggu. Mana perintahnya? Sedangkan Tuhan perintahkan hari sabat. Kebenaran ya kebenaran. Kebenaran bukan milik manusia. Kebenaran milik Tuhan. Mana perintah Tuhannya? Ibadah hari Minggu. Selayaknya umat Islam ibadah hari Jumat. Ya ayuhalladina amanu. Izanu dia li salati mi yaumil Jum'ah. Ada aturan mainnya. Itu baru kebenaran. Sekarang ibadah Minggu mana kebenarannya? Kalau tidak ada. Berarti Kristen melakukan kesalahan. Karena perintahnya cuma ada dua. Sabat dan Jum'at. Perintah Minggu ada enggak? Enggak ada. Dengan demikian Kristen tidak ada aspek kebenaran. Maka Kristen hanya akan kekal di neraka. Demikian. Baik. Terima kasih Bang Jum'ah. Penegasan dari Bang Jum'ah tadi jelas. Itu perintah dari Yesus tentang ibadah Minggu. Penegasannya ya. Untuk Bang Penginji silahkan diberi waktu tiga menit juga. Tiga menit yang sama dengan Bang Jum'ah. Untuk tanggapan dan jawaban dari apa yang dipaparkan oleh Bang Jum'ah. Silahkan terhitung dari Bang Penginji angkat bicara. Monggo. Terima kasih. Begini ya Bang Jum'ah. Sekali lagi sebenarnya. Tadi sudah saya jelaskan. Satu-satunya kalau kita ngomong tentang hari ibadah. Hanya Yahudi memang yang jelas. Hari Sabat. Tapi tadi saya juga bilang. Kekristenan itu tentunya bersumber dari Yahudi itu sendiri. Pada awalnya Yahudi itu memang di hari Sabat. Dan ingat Yesus pun keturunan Yahudi. Tapi pada saat itu semua hari-hari atau pelaksanaan hari raya itu. Sudah semacam tradisi. Makanya saya tadi bilang. Ada perkembangan berikutnya. Dengan datangnya Yesus Kristus. Para bapak-bapak gereja saat itu. Memutuskan mengganti ibadah itu hari Minggu. Dan itu bukan sesuatu yang harus ditulis. Tidak. Dan itu tidak ada sangkut paut dengan kebenaran jam ibadah atau waktu ibadah. Tidak. Yesus mengajarkan dimanapun kamu bisa beribadah. Tidak cuma hari. Bahkan dalam nafas itu sudah doa dalam acaraan kekristianan itu. Jadi ibadah itu tidak dibatasi waktu, tempat, dan lain-lain. Tadi kan sudah saya jelaskan. Hari Minggu dipilih. Itu gara-gara Yesus bangkitnya hari Minggu. Sama dengan tanggal-tanggal ini loh perubahan. Jadi kalau ngomong-ngomong banyak perubahan itu banyak sekali perubahan. Jadi tanggal-tanggal yang dipakai bangsa Yahudi pun berubah. Banyak proses. Yang menjadi akhirnya kalender Julian, kalender Masih. Tapi itu tidak ada hubungan dengan hakikat kebenaran itu. Justru kebenaran itu harusnya. Intinya adalah untuk keselamatan manusia. Bukan hanya untuk ritual hari ini ibadah. Enggak. Jadi itu dasarnya sehingga yang dipakai oleh Kristen, yang dipedomani orang Kristen. Bukan Yahudi sentris lagi, Bang Zuma. Tapi Yesus sentris. Tuhan Yesus setiap hari sahabat ke gereja itu ada ayatnya itu. Itu karena dia orang Yahudi bersama orang tuanya. Tetapi setelah Sang Maha Benarnya menyatakan dirinya bahwa dia adalah anak alas yang penubus dosa manusia. Jadi murid-murid itu sudah punya, oh ini yang kita gitu. Sudah bukan hukum-hukum yang lama lagi. Tapi hukum yang baru di dalam Kristus Yesus. Salah satunya itu tadi ibadah berubah menjadi hari minggu untuk memperingati hari kebangkitan yang begitu penting bagi umat Kristen. Gitu Bang Zuma. Baik, baik. Waktunya sudah habis Bang Penginjil. Terima kasih paparannya. Luar biasa. Nah, untuk session ke-1 ini 30 menit. Sudah berjalan 26 menit. Dengan lancar, selesai. Maka kita akan menghabiskan waktu 30 menit ini dengan tanggapan akhir dari session 1 dari masing-masing. Akan diberikan waktu 2 menit untuk session 1. Silahkan untuk yang pertama, tanggapan akhir session 1 diberikan kepada Bang Penginjil. 3 menit setelah Bang Penginjil angkat bicara terhitung waktunya. Monggo. Yes, disiapkan dulu. 2 menit Bang. Udah siap. Oke. Silahkan Bang Penginjil. Untuk menggunakan waktunya. Halo Bang Penginjil. Bang Penginjil. Halo, maaf. Kemute. 2 menit untuk tanggapan akhir session 1 ya. Untuk menghabiskan session 1 30 menit. Silahkan 2 menit setelah Bang Penginjil angkat bicara. Monggo. Baik. Jadi kekristenan itu, sekali lagi saya omongkan. Sang Juru Selamat berasal dari ajaran-ajaran yang memang dari Yahudi. Itu sudah tidak kita pungkiri. Sang Juru Selamat pun dari keturunan Yahudi itu tidak kita pungkiri. Karena apa? Jelur keselamatan memang sudah diawali. Sejak Allah memilih bangsa pilihannya. Bangsa yang sudah dijanjikan sejak awal tentang datanya Sang Juru Selamat. Sang Kebenaran itu sendiri. Sang Firman itu. Tidak ada Firman yang tidak benar. Kan begitu. Apalagi ini Kerman Allah. Jadi tadi saya tanya Bang Suma. Dalam wujud apa itu kebenaran? Kalau dalam kekristenan itu jelas dan nyata. Kebenaran itu ada dan hadir. Itu loh. Kalau aturan-aturan dalam kitab Taurat. Atau tradisi-tradisi Yahudi. Itu hanya untuk kehidupan sehari-hari. Supaya manusia tidak keluar jalur. Itu saja. Tapi itu tidak menjamin mengenal Sang Kebenaran itu sendiri. Itu makanya dalam saat Yesus datang. Semua hukum-hukum Taurat itu digenapi sama dia. Disempurnakan dalam hukum kasih namanya. Dan hukum Taurat itu memang tidak menyelamatkan. Tidak. Keselamatan harus bersumber dari Allah. Satu-satunya itu kebenaran. Keselamatan itu harus dari Allah. Sumbernya, Sang Sumber itu. Yang diwujud nyatakan dalam firmanya yang menjadi manusia. Itulah kebenaran. Dan itu yang dipagang oleh umat Kristen hingga saat ini. Tentang kebenaran. Makanya Tuhan Yesus berkata. Dan tidak ada seorang manusia pun. Bahkan Nabi atau Rasul manapun. Dia berani berkata. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang bisa bertemu Bapak Allah. Kalau tidak melalui Yesus. Tidak melalui aku. Itu jelas. Tidak ada manusia di kolong langit yang berkata seperti itu. Gitu Bang Juma. Baik. Waktunya habis Bang Penginjil. Untuk tanggapan akhirnya. Sudah selesai untuk season 1. Tinggal Bang Juma untuk mengambil waktunya 2 menit. Dalam tanggapan akhir season 1. Silahkan Bang Juma. Terhitung setelah Bang Juma bicara. Monggo. Ya. Jadi berbicara mengenai kebenaran. Sekali lagi kebenaran itu adalah aspek hak yang tidak bisa ditawar-tawar. Apa itu? Perintah Tuhan. Instruksi Tuhan. Yang Tuhan sampaikan melalui para utusannya. Bukan ketetapan-ketetapan Bapak-Bapak gereja. Bapak-Bapak gereja ini siapa? Jadi kebenaran itu harus bersumber dari Tuhan menuju kepada utusan. Menuju kepada rasulnya. Rasulnya di sini adalah Yesus. Bukan yang lain. Sedangkan Yesus mengatakan berpesan di dalam Yohannes 14.31. Dunia harus tahu. Dunia harus tahu. Berarti kita ini semua harus tahu. Bahwa aku Yesus mengasihi Bapak. Dan bahwa aku, kemudian kata Yesus, melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapak kepadaku. Nah, Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapak. Apakah Yesus pernah mengajarkan kekristenan ibadah hari minggu? Tidak pernah. Oleh karena itulah Kristen tidak punya pegangan. Selain, oh itu keputusan Bapak-Bapak gereja. Ya sudah. Berarti Kristen ini mengikuti ajaran nenek moyang. Orang-orang Kristen ini hanya mengikuti. Apa? Keinginan nenek moyang mereka. Tidak ada yang lain. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang mengajarkan kalian ibadah hari minggu? Nenek moyang kami. Itu betul. Sementara Yesus mengajarkan Matius 5.19. Barang siapa yang meniadakan. Meskipun yang paling terkecil. Maka dia akan menempat di tempat rendah alias neraka. Jadi sederhana saja. Kebenaran itu harus berpola kepada firman Tuhan. Bukan angan-angan, bukan asumsi. Bukan akal-akalan. Oh kebenaran kok di karang-karang. Kebenaran itu dari Tuhan. Demikian. Baik. Selesai untuk session tahapan akhirnya. Ya, untuk yang session 1 sudah selesai. Moderator, aku memberi nilai untuk session pertama ini adalah 10-0 untuk Bang Zuma. Karena apa yang pertanyaan dari Bang Zuma tadi, teman-teman di bawah tidak mendapatkan edukasi dalam jawabannya Bang Penginjil ya. Jadi apa yang dipertanyakan Bang Zuma itu tidak ada jawaban dari Bang Penginjil. 1-0 aja Bang. Oh jangan. Jangan 10 ketinggian. Ya baik. 1-0 ya. Ya, yang dikatakan oleh host ini memang karena Bang Penginjil tidak menunjukkan data ada perintah dari Yesus tentang ibadah minggu. Data dalilnya tidak menunjukkan. Jadi begini, mohon maaf. Tapi sebentar, Bang Penginjil sebentar. Tapi itu kesimpulan atau pendapatnya silahkan netizen nanti yang berpendapat. Barangkali gitu. Ya, itu hanya bahan edukasi aja buat yang di bawah. Biar yang di bawah nanti yang akan menyimpulkan. Begitu barangkali Bang Penginjil. Tadi saya sudah jawab tadi. Mungkin teman-teman yang tidak memaham. Dalam kekristenan, ibadah itu bukan ditentukan waktu. Sehingga tadi teman-teman seolah-olah menuntut seperti hari sabat. Harusnya kristen itu hari sabat. Seperti itu. Saya tadi sudah ngomong. Berubah hari minggu itu karena sentralnya Yesus yang dipakai. Oke. Nah, untuk itu nanti ini ada season kedua, Bang. Saya hanya menyampaikan sudut pandang kristen. Saya tidak memaksakan. Harus sabat sesuai tertulis aja. Saya tidak memaksakan. Oke. Begini Bang Penginjil ya. Ijin Bang Penginjil. Ijin. Nanti bisa nanti di season kedua. Dalam tema masih tetap sama. Tidak berubah. Ya kan. Cuman waktu durasinya kita tambah lagi 30 menit. Untuk season kedua. Begitu ya Bang Jumah? Bang Penginjil sepakat ya? Boleh. Siap. Ya siap. Untuk 30 menit ini adalah terdiri dari ulasan yang tadi. Masih tetap masih tetap dalam tema yang sama. Kemudian masing-masing juga mengajukan satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi yang berbeda. Tapi kalau untuk ulasan boleh mengulas yang tadi. Begitu. Kita hitung. Terhitung nanti 30 menit dari Bang Penginjil dulu. Tadi Bang Jumah yang awal. Open statement. Sekarang diganti Bang Penginjil yang duluan. Barangkali begitu kita mulai ya. Siap. Siap. Baik. Untuk selanjutnya. Tiga menit. Oke. Baik. Sudah siap. Taimar. Jangan dulu. Tiga menit dulu. Taimar sudah siap. Silahkan Bang Penginjil. Untuk memberikan ulasan yang tadi sudah didiskusikan. Kemudian juga silahkan ajukan satu pertanyaan lagi. Monggo. Baik. Tadi Bang Jumah sudah menceritakan ya. Dia menilai kebenaran itu harus berdasarkan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Allah ya. Itu tidak salah. Tapi juga tidak benar. Artinya tidak benar. Itu tidak sesuai dengan itu yang dimaksud dalam kekristenan. Aturan-aturan itu sekali lagi tadi saya sudah ngomong. Itu hanya menjelaskan untuk kehidupan manusia pada zaman itu. Yang saya maksudkan adalah Taurat. Ya memang Yahudi sampai sekarang itu dasarnya memang Taurat. Tapi kalau kita mau belajar setelah muncul kekristenan. Dan Roma 10 sudah jelas. Kristus adalah kegenapan hukum. Taurat itu Roma 10 sudah. Ya. Bahkan dalam Filipi 3 ayat 6 Paulus adalah pelaksana yang sempurna. Dia menyatakan bahwa itu semua bagiku sampah. Bayangin. Paulus itu adalah seorang mantan rabi Yahudi. Ya. Teman-teman mungkin salah mengartikan Paulus. Saulus itu. Jadi sebelum kenal Paulus, kenali Saulus. Dia itu rabi Yahudi yang sangat terkenal. Dia melaksanakan hukum Taurat itu sempurna. Dia murid terbaik dari seorang rabi Yahudi yang terbaik. Gamaliel. Tapi setelah mengenal Kristus itu semua dianggap sampah. Karena kebenaran itu tidak ada dalam Taurat. Dan aturan-aturan tadi yang Bang Suma sebutkan. Tidak ada. Kebenaran satu-satu ini hanya dalam Kristus. Maka teman-teman tadi tidak paham. Orang yang berani ngomong akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada. Maka tadi tidak paham teman-teman mengenai kalimat yang disampaikan Tuhan Yesus. Menunjukkan siapa dirinya. Dialah kebenaran itu. Dalam Efesus 2 ayat 15 tolong dicatat. Itu jelas. Disitulah Tuhan Yesus membatalkan Taurat. Saya luruskan. Bukan Paulus. Tuhan Yesus membatalkan Taurat lewat kematiannya. Kemenangannya itu tadi. Jadi kalau ngomong soal ibadah tadi yang harus berdasarkan ini. Sekali lagi bukan seperti itu yang diimani kekristianan. Seolah-olah harus tercatat dalam itu. Tidak. Itu sudah itu. Itu dalam perjanjian lama itu. Jangan lupa pertanyaannya Bang. Satu pertanyaan. Ya. Jadi pertanyaan saya tadi. Kembali lagi. Bagaimana itu bisa menjamin yang disebutkan Bang Suma? Bahwa itu kebenaran. Memang aturan-aturan itu dari Allah. Tapi bagaimana manusia itu yakin dengan kebenaran? Kalau dalam Matius 15 ayat 9 jelas. Percuma mereka beribadah kepada. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Jadi sekali lagi. Bukan masalah hari, waktu, tempat. Enggak. Tapi mengenal sang sumber kebenaran itu tadi loh. Bagaimana itu loh maksud saya. Dalam konsep teman-teman muslim itu apa? Apakah cukup dengan kaedah tadi? Itu tadi yang dibilang tadi. Hanya itu tadi. Terima kasih. Waktunya habis Bang Penginjil. Baik. Nah untuk session sekarang berbeda. Tapi sekarang langsung dijawab oleh Bang Juma. Tiga menit waktunya untuk Bang Juma menjawab. Jadi sekarang sessionnya adalah menjawab dulu Bang Juma. Sampai tutup dulu pertanyaan, ulasan daripada Bang Penginjil. Nanti baru Bang Juma yang mengulas kemudian mengajukan satu pertanyaan. Silakan Bang Juma untuk menjawab pertanyaan daripada Bang Penginjil. Waktunya tiga menit. Silakan terhitung dari Bang Juma bicara. Monggo. Baik. seemingly terhitung dari Ang videos lanjutnya dan berbeda. Dan menit kemudiannya. Gak. Apakah ini adalah campaign yang mengajukan Allah. Allah untuk mereka disediakan surga firdaus sebagai tempat tinggal, jelas itu di islam itu begitu jadi ada perintah Tuhan dikerjakan manusia mendapatkan upah Yohannes 5 2 9, manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing gak ada itu keselamatan tanpa sesuai dengan perintah Tuhan jadi kalau di islam itu jelas kaidahnya Allah subhanahu wa ta'ala wa ammalatina su'idu fa'ilal jannah fafil jannati khalidina fiha madamati samawatu wal ar illa masya'a rabbuk ata'an gaira majazuz itu kata Allah, orang-orang yang berbahagia adapun dia adalah tempatnya di surga, mereka kekal di dalamnya, siapa mereka itu? mereka yang melakukan amalan-amalan makanya Yesus perintahkan perbanyaklah harta surga Yesus ditanya Matius 19 guru apa? bagaimana caranya saya bisa masuk ke dalam surga? lakukan segala perintah Tuhan itu kata Yesus lakukan segala perintah Tuhan apa itu? jangan membunuh, jangan ini, jangan itu jangan ini, jangan itu tak ada itu kebenarannya ibadah minggu, nyembah Yesus itu tak ada makanya kalau saudara mengatakan percuma mereka menghormat kepadaku padahal perintah manusia mereka lakukan tengok aja diri saudara ibadah minggu, nyembah Yesus makan babi tidak bersunah itu perintah siapa? perintah manusia mana ada perintah Tuhan yang dilaksanakan oleh Kristen? tak ada semua yang dilakukan Kristen itu adalah perintah manusia coba anda telah sendiri saya menyembah Yesus perintah siapa? gak ada itu makanya kalau kita berbicara mengenai kebenaran maka aspek kebenarannya itu adalah kalam Allah firman Allah gak boleh yang lain Yesus pun mengatakan itu Yesus mengatakan itu jika engkau mengasihi aku engkau akan mentaati segala perintahku karena perintahku itu bukan dariku tapi dari dia yang telah mengutus aku Yohannes 14 no.24 waktunya habis Bang Juma penyampaian jawaban dari Bang Juma sudah disampaikan untuk selanjutnya Bang Penginjil untuk menanggapi jawaban dari Bang Juma dengan waktu 2 menit Hos 2 menit Hos untuk tanggapan jawabannya Hos dirubah dulu 2 menit tanggapan jawaban dari Bang Juma oke terhitung setelah Bang Penginjil angkat bicara Monggo baik jadi gini ya saya luruskan lagi kembali soal harus ditulis seperti itu ya seperti sabatnya orang Yahudi justru saya bertanya satu-satunya aturan untuk ibadah itu hanya satu tertulis dalam kitab suci yaitu sabat sabat itu sabtu kenapa teman-teman muslim berubah jadi Jumat dan kenapa Kristen jadi Minggu ya itu tolong dipikir sendiri jadi itu menurut saya tadi berkali-kali saya ngomong itu bukan hal yang penting yang penting adalah esensi ibadahnya itu loh buat apa ibadah tapi kalau gak mengenal sang kebenaran buat apa nah tadi diajarkan bahwa Bang Juma ngomong tadi katanya Tuhan Yesus gak pernah menyuruh untuk menyembahnya Bang Juma ini sering konsep-konsep seperti ini teman-teman muslim ini salah kaprah menjelaskan dalam ajaran kekristanaan itu yang minta disembah itu iblis gimana itu tertulis pada satu Yesus dicobain hanya iblis yang minta disembah tetapi Yesus tidak kita yang harus aktif menyembah gitu loh Allah itu gak butuh enggak bahkan Yesus pernah ngomong kalau kalian gak memuja atau menyembah Allah batu-batu ini loh bisa dirupa untuk menyembah Allah itu perkataan Yesus jadi jangan jangan ini ya Yesus gak akan pernah mengeluarkan setiap teman-teman enggak karena kita tahu dia Tuhan dan Juru Selamat ya kita otomatis menyembah tanpa disuruh banyak kalimat-kalimat murid-murid menyentakan memang dia guru dan Tuhan Tuhan dan Allahku itu murid-murid sudah tahu gitu loh dan Yesus tidak akan pernah eh sembah Allahku tidak teman-teman ini teman-teman muslim sering salah yang minta disembah itu hanya iblis gitu loh atau mungkin manusia yang sesat yang mungkin rabi-rabi itu siapapun ya orang-orang yang seperti itu nabi-nabi palsu mungkin begitu tapi Yesus tidak pernah kamu harus menyembah sendiri menurut kehenakmu sendiri baik waktunya sudah habis Bang Penginjil baik mengenai tanggapan dari penjelasan Bang Juma atau jawaban Bang Juma sudah disampaikan oleh Bang Penginjil sekarang Bang Juma mempunyai hak untuk menjelaskan atas tanggapan daripada Bang Penginjil silahkan Bang Juma ada waktu tiga menit untuk penjelasannya Monggo iya dari sejak Adam alaihissalam sampai seluruh nabi yang diutus termasuk Yesus dan Nabi Muhammad salallahu alaihissalam iblis senantiasa memalingkan manusia dari menyembah kepada Allah kenapa karena pada diri manusia itu ada potensi untuk menyembah selain daripada Allah maka disitu Allah kemudian menegakkan meneguhkan agar dirinya disembah jangan menyembah yang lain disembah artinya menuruti perintah contoh Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan apa yang terjadi lagi-lagi iblis datang kepada menulis Bible untuk mengaku Yesus dan mengajarkan orang-orang Kristen untuk mempertuhankan dirinya selain daripada Allah Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah menyembah kepada sang Tuhan yang ada di langit hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya mengenal artinya mentaati mentadaburi mengimani apa yang diperintahkan Tuhan kenali Tuhan itu apa keinginan Tuhan keinginan Tuhan diibadahi disembah jangan yang lain makanya di dalam kitabnya orang Yahudi keluaran 20 coba anda lihat dari nomor 1 lalu Allah mengucapkan segala firman ini akulah Tuhan Elohim yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku jangan gak boleh hanya ada dia Elohim gak boleh ada yang lain artinya apa Tuhan pencemburu tidak menginginkan Bani Israel menyembah kepada ilah lain selain dirinya apakah dia iblis apakah dia setan jangan kau sujud menyembah kepadanya jangan beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Elohim adalah Tuhan yang cemburu yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya kepada keturunannya yang ketiga yang keempat dan orang-orang yang membenci aku jadi jelas itu Allah tidak mau ibarat kita punya kekasih dia kekasih kita itu gak mau ada wanita lain artinya kekasih kita itu ingin supaya kita hanya miliknya seorang dia gak mau ada yang lain kita harus berbakti hanya kepada dia begitulah Tuhan Tuhan yang benar minta supaya manusia hanya beribadah kepadanya jangan beribadah kepada yang lain ini yang di anut oleh orang Kristen sehingga orang Kristen itu menyembah kepada makhluk yang datang mengaku bintang timur yang disembah oleh Kristen ini bintang timur yang ngaku-ngaku Yesus padahal itu bukan Yesus kenapa demikian coba anda lihat kalau saudara mengatakan bahwa kami orang Kristen beribadah tidak sesuai dengan apa tidak begitu caranya Yesus mengatakan tak henti perintahnya ini terakhir anda baca di dalam atis 28 nomor 20 dan ajarlah mereka melakukan segala perintah yang kuperintahkan kepada mu mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya mana perintah Yesus untuk ibadah hari minggu tidak akan pernah anda ketemukan baik waktunya sudah habis bang Jumah nah sekarang silakan kembali lagi kepada bang penginjil untuk tanggapan penjelasan dari bang Jumah waktunya 2 menit dindahos tolong 2 menit waktunya nanti ini akan diberlakukan juga kepada bang Jumah ketika giliran bang Jumah untuk bertanya dan mendapatkan jawaban dari bang ini silakan dimulai dari sejak bang penginjil angkat bicara monggo ya bang penginjil miutnya dibuka bang oke terima kasih 2 menit baik ya jadi lagi-lagi teman-teman ini tidak memahami apa namanya rencana Allah tentang Sang Juru Selamat ini tadi ya itu Yesus saya sudah ngomong bahwa keselamatan itu dimulai itu sejak Allah memilih bangsa pilihan ya sehingga nantinya Sang Juru Selamat ini datang Sang Kebenaran ini datang ya dilanjut dengan para nabi-nabi yang menubuatkan datangnya Sang Juru Selamat orang Yahudi pun sama dengan Kekristenan kita mengikuti bahwa sama-sama kita itu memiliki boleh dibilang penantian yang sama makanya kita dikenal dengan ajaran Mesianik ya Mesias datangnya Mesias Juru Selamat gitu itulah Sang Kebenaran yang dipahami orang-orang Yahudi dan juga Kristen bahwa akan datang penyelamat orang Yahudi tetap dalam Tauratnya itu tadi seperti yang Bang Zuma jelaskan tadi yang diikuti orang-orang aturan-aturan itu tapi jangan salah Tuhan Yesus tidak mengamalkan hukum tidak dia menggenapi dia juga melaksanakan semuanya karena dia Sang Firman Bang Zuma kalau sudah Sang Firman Allah itu sendiri kenapa ditanyakan lagi jadi nubuat janji-janji mulai Abraham nabi-nabinya nubuat-nubuat akan datangnya Sang Mesias itu tergenapi dalam Yesus jadi tidak hidup lagi dalam aturan-aturan itu tadi aturan-aturan yang dimaksud itu adalah hukum kasih yang dimaksud dalam Tuhan Yesus makanya dia benci sama rabi-rabi Yahudi yang melakukan hukum Taurat tapi dia hidup menekan menyiksa orang-orang tidak hidup dalam keadilan munafik itu yang dilarang Tuhan Yesus ikutlah jalan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang itu diajarkan kepada kita monggo dipersilahkan Bang Juma dua menit juga Dinda dua menit untuk Bang Juma silahkan iya jadi kalau berbicara mengenai Mesias Yesus berpesan akan datang penyesat yang memakai namaku dan mengaku akulah dia itu kata Yesus kepada muridnya Bani Israel jadi kalau ada pesan Yesus waspadalah kepada penyesat yang datang kepada aku dengan memakai namaku dan mengatakan akulah dia maka orang Yahudi harus hati-hati akan muncul Mesias palsu nah dua puluh tahun setelah Yesus terangkat ke langit ada makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Mesias akulah Yesus yang kau aniaya nah ini dia ini dia yang bertentangan dengan ajaran Yesus Yesus dia mengatakan jika engkau mengasihi aku engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan Yohanes 14 nomor 27 bahkan Matius 28 nomor 20 ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu mana perintahnya ibadah minggu ada mana perintahnya untuk kegerinya ada mana perintahnya menyembah dirinya ada mana perintahnya kemudian makan babi ada gak ada ajarlah mereka melakukan karena Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24 sebab Mesias palsu dan Nabi palsu akan muncul dan akan menyesatkan banyak orang jadi kalau hari ini Kristen kemudian biliaran wajar karena memang sudah dinubuatkan endingnya dimana Matius 27 sorry Matius 7 Nabi-Nabi palsu dari buahnya bisa kau kenal dia apa itu tidak melakukan kehendak Bapak meninggalkan hukum Taurat malah mengatakan Taurat itu sampah dan apa yang terjadi di buah-buahnya memanggil aku Tuhan bernubuat pakai namaku bermujisat pakai namaku mengusir setan pakai namaku apa endingnya enyahlah daripadaku aku tak mengenal kalian kalian semua adalah pembuat kejahatan itu endingnya dari dari Yesus untuk Kristen Kristen tidak dikenali oleh Yesus itu sangat pahit tapi itu fakta demikian waktunya habis sesen hak bertanya dari Bang Penginjil kemudian kewajiban Bang Juma menjawab sudah selesai sekarang berganti adalah hak bertanya Bang Juma kemudian menjawab dari Bang Penginjil dimulai dari ulasan kemudian ajukan satu pertanyaan jangan lupa Bang Juma satu pertanyaan waktunya tiga menit silahkan Bang Juma dimulai dari sekarang baik di Islam ketika tadi berbicara mengenai kebenaran hasil ending akhir dari perjuangan dalam hidupnya umat Islam di dunia ini adalah hidup kekal di Jannah dalilnya sudah saya uraikan tadi mereka umat Islam itu adalah memiliki warisan bernama Firdaus surga Firdaus itu mutlak karena itu adalah janji Allah itu adalah rancangan Allah itu yang diimani oleh umat Islam nah kalau kemudian di Islam dikatakan bahwasannya ulaika mereka lah orang-orang itu yang mewarisi Firdaus disebabkan karena mereka mentaati perintah-perintah Tuhan sejalan dengan pengajaran Yesus hidup kekal masuk dalam surga itu adalah tidak meniadakan tetapi mengadakan dan mengajarkan segala unsur yang ada di dalam hukum Taurat berarti mentaati segala perintah yang Tuhan ajarkan kepada Bani Israel endingnya apa jannah surga hidup yang kekal ulangan enam itu sudah pasti matius lima itu sudah jelas nah sekarang di Islam ketika mereka mentaati perintah Tuhan mereka kemudian dijanji memiliki warisan surga Firdaus bukan hanya itu saja kata Allah janatul aden nyadukhulunaha waman solaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyacihim surga-surga aden mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek-nenek moyang mereka dari pasangan-pasangan mereka dari anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka di Islam orang melakukan perintah Tuhan disebut orang beriman orang yang soleh orang yang melakukan kebajikan masuk ke dalam surga bersama keluarganya bersama anak bersama istri bersama ibu bersama ayah bersama ponaan bersama cucu dan seterusnya ini di Islam jelas kebenarannya mutlak absolut berdata bisa divalidasi dan hasilnya adalah sahe sekarang di Kristen saya ingin bertanya orang yang ibadah minggu orang yang makan babi mana jaminan surganya selayaknya di dalam Al-Quran dikatakan orang-orang yang beriman dan beramal salih kata Allah mereka akan masuk ke dalam surga tolong tunjukkan ke saya di Bible orang yang ibadah minggu ada jaminan surganya ada jaminan kekalnya dari Yesus ingat kalau tadi saya mengatakan mana kebenarannya ibadah hari minggu tak ada anda berikan sekarang pertanyaannya mana jaminan surga bagi orang yang beribadah hari minggu tunjukkan kepada saya kalau ibadah jumat jaminannya jelas kalau ibadah sabtu jaminannya jelas hari minggu mana jaminan surganya silahkan baik waktunya habis pertanyaan bang jumat saya ulang lagi ibadah minggu makan babi itu jaminan surga dari Yesus ditunjuk dalil datanya dimana barangkali begitu ya ulasannya untuk selanjutnya barangkali giliran bang penginjil untuk menjawab diberikan waktu 3 menit silahkan terhitung setelah bang penginjil angkat bicara monggo ya terima kasih jadi gini lagi-lagi teman-teman muslim ini saya menilai masih berpatokan dengan hukum taurat ya selalu itu ya kita gak masalah lagi-lagi saya tegaskan disini kekristenan tidak diselamatkan oleh gom taurat atau semua aturan-aturan yang diterapkan oleh bangsa Yahudi waktu itu dan mungkin teman-teman islam keselamatan itu seduh dalam wujud nyata yang asalnya dari sorga sang firman jadi manusia itulah kebenaran keselamatan saya tidak akan berpaling dari itu saya tegaskan Yesus Kristus lahir bukan untuk menyelamatkan orang Kristen tapi seluruh umat manusia saya memeluruskan tadi pernyataan bang Suma tentang Paulus yang katanya bertemu Nabi Palsu tolong baca baik-baik dalam kisah para rasul 9 itu Yesus memang bertemu ya itu bukan Nabi Palsu atau setan-setan tidak Yesus sendiri memang menjumpai dan dia mentobatkan Paulus apa si Saulus ini lalu Yesus merubah namanya menjadi Paulus supaya dia dipakai untuk kerajaan pemberitaan kebenaran kerajaan sorga tolong baca baik-baik Bang Suma supaya ini bukan narasai yang menyesatkan baca baik-baik siapa yang ditemui Paulus bahkan bukan Paulus Yesus sendiri yang menemui bukan sosok Nabi Palsu atau Tuhan hantu setan-setan penyesat seperti yang Bang Suma saya mau luruskan itu ya baca baik-baik kisah itu supaya teman-teman belajar yang kebenaran itu tadi ya baca baik-baik tolong dan banyak hal yang mungkin salah kaprah hari Minggu tertulis dalam jaminan untuk keselamatan Bang Suma saya balik ngomong bukan itu yang menyelamatkan yang menyelamatkan hanya Yesus kematiannya itu loh bahwa memang dia tertentukan harus mati mengalahkan kerajaan maut mengambil kunci kerajaan maut dan itu juga tertulis di kitab Bang Suma dan teman-teman itulah inti dari keselamatan kelepasan dari dosa itu yaitu Yesus tidak ada yang lain bukan melakukan ritual-ritual tadi gitu loh kenapa bangsa Yahudi masih memakai itu karena mereka masih menantikan Mesias Bang Suma kalau Mesias itu datang hukum Taurat itu sudah selesai pertanyaannya itu tidak terjahadi sampai sekarang gitu loh tadi saya sudah ngomong Kristus lah penggenapan hukum Taurat Roma 10 ayat 4 jelas itu dan Yesus pun membatalkan hukum Taurat dalam Ephesus 2 ayat 15 jadi orang itu kan tidak didasarkan oleh patokan-patokan oh hari Minggu harus tertulis ini tidak buat apa kita beribadah hari Minggu tapi setelah pulang gereja melakukan akshat betul gak tapi hiduplah kudus dalam kebenaran itu yang diminta Yesus bukan masalah ibadahnya sama dengan orang-orang muslim habis sholat jumat tiba-tiba ngelirik pantat orang apakah saya tiba-tiba jadi seperti itu kita kebenaran kita hanya satu Yesus Kristus Bang Suma tidak ada yang lain baik waktunya habis diulang lagi supaya ada penegasan pertanyaan Bang Juma ibadah Minggu dan makan babi jaminan surga dari Yesus dan tunjuk data dalilnya nah disini juga harus ada ketegasan apakah ada atau tidak dalilnya oleh Bang Penginjil juga itu titipan dari moderator untuk bisa dijawab agar ada edukasi buat yang di bawah ya untuk selanjutnya tanggapan dari jawaban Bang Penginjil maka Bang Juma diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban tersebut dengan waktu dua menit silahkan Bang Juma dua menit dulu Dinda diganti dulu oke dua menit Bang Juma setelah Bang Juma bicara timer berjalan Monggo Bang Juma iya baik jadi saudara menjelaskan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang anda uraikan sendiri tentang kebenaran kebenaran katanya Yesus kalau Yesus kebenaran itu maka dengarlah perkata perkataan yang terlontar dari mulut dia jangan perkataan dari bapak-bapak gereja jangan dari penginjil jangan dari anda jangan karangan anda saudaraku tapi adalah perkataan yang terlontar dari mulut Yesus yang harus menjadi aspek kebenaran itu jangan dikarang anda cuma mengarang-ngarang aja kebenaran itu adalah Yesus Kristus hiduplah kudus dalam kebenaran bagaimana mungkin anda hidup kudus kudus itu artinya suci suci itu adalah orang yang mentah diperintah Tuhan bagaimana anda mengatakan anda hidup dalam kudus dalam kebenaran kayak mana orang hidup dalam kebenaran kebenaran yang mana ibadah minggu menyembah Yesus mana aspek kebenarannya aspek kebenaran itu bukan kita buat-buat aspek kebenaran itu ada aturan mainnya akulah jalan berarti Yesus yang harus menjadi patokan rambu-rambunya akulah kebenaran berarti mulut Yesus yang harus menguraikan aspek apa yang harus kita lakukan akulah hidup artinya bahwa rambu-rambu ketetapan aturan main yang dilakoni kemudian harus berdasarkan terhadap itu baru bisa memperoleh hidup tak ada yang sampai kepada Bapak tanpa melalui aspek itu makanya ketika ada orang datang bertanya kepada Yesus guru perbuatan baik apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal apa kata Yesus hukum taurat jalankan hukum taurat sudah guru datang jual semua hartamu jangan ada lagi setelah itu kau datang menjadi pengikut aku kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku Matthew 19 ikuti aku bukan sembah aku aku sabat kamu sabat aku sholat kamu sholat aku sujud kamu sujud jangan yang lain ikuti aku kalau yang lain itu hanya angan-angan itu hanya waktunya habis habis sayang sekali terima kasih paparanya Bang Juma kemudian selanjutnya untuk menanggapi penjelasan tadi dari Bang Juma atas pertanyaannya yang mungkin juga Bang Juma belum puas silahkan ada 3 menit waktu 3 menit Dinda untuk Bang Penginjir 3 menit mengenai tanggapan daripada penjelasan Bang Juma atas ketidakpuasannya dengan pertanyaan yang disampaikannya silahkan 3 menit terhitung setelah Bang Penginjir bicara Baik terima kasih tadi saya sudah menjelaskan mungkin teman-teman tidak memahami tentang proses datangnya sang kebenaran Tuhan Yesus itu memang datang untuk umat Yahudi pada mulanya karena Mesias ditentukan dengan syarat memang harus keturunan Daud harus berasal dari Yahudi dan dia tidak akan menyimpang dari ajaran Taurat dan semuanya karena dia sejak awal sudah mengajarkan itu tentang Taurat dan semuanya cuman pada kenyataannya umat Yahudi tak seorang pun yang sanggup melaksanakan Taurat justru banyak yang jatuh dalam dosa termasuk aturan-unturan makan apa namanya makan yang haram dan halal itu pun sudah diluluskan sudah dibentulkan sama Tuhan Yesus dalam 1 Timotius 4 ayat 4 semua yang diciptakan Allah baik tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur sudah selesai kan kalau Tuhan Yesus sudah berbicara mengajarkan seperti itu artinya ya sudah itulah kebenaran artinya apa tadi saya balik-balik ngomong mulai zaman awal Allah itu memperkenalkan kebenarannya itu proses panjang dia lah anak perjanjian nabi-nabi sering membicarakan nubuatnya itu Israel masih hidup dalam aturan-aturan yang diterima oleh Musa yaitu hukum Taurat saya tidak menyalahkan teman-teman muslim tapi tolong jangan seolah-olah Kristen ini membuat aturan baru tidak itu digenapi Yesus makanya tadi saya bilang aturan-aturan itu harus bersentral kepada kebenaran Yesus itu sendiri makanya tadi saya tegaskan akulah jalan kebenaran dan hidup ya itu dan satu lagi Bang Suma ya jadi bukan bapak-bapak gereja Bang Suma salah dalam kekristian itu dikenal ajaran paradosis paradosis itu artinya mata rantai mata rantai itu bersambung Bang Suma artinya bersambung itu tidak boleh orang mengarang-arang di luar itu Yesus Sang Firmar itu mengajarkan tentang kebenaran itu diteruskan oleh murid-murid tidak ada orang lain tidak ada sahabat-sahabat seperti yang di agama Bang Suma tidak murid-murid itu punya murid yaitu bapak-bapak gereja dan itu selesai kenapa jadi agak macam-macam disitu memang ada banyak penyesat ajaran-ajaran palsu agnostik nestorian bidat-bidat jadi semua murid-murid dikaburkan tapi tetap ajaran mata rantai paradosis itu diterima sampai ke kita yang ini jadi supaya kita mengerti kebenarannya sejati itu bagaimana bukan berdekat teori saja tapi mengenal kebenaran itu berwujudnya dalam diri Yesus baik waktunya habis oke penjelasan dari tanggapan pertanyaan Bang Juma sudah dijelaskan oleh Bang Penginjil sekarang Bang Juma barangkali masih ingin menjelaskan dikasih waktu 2 menit karena ketidakpuasan Monggo 2 menit untuk Bang Juma menanggapi penjelasan daripada Bang Penginjil waktu berjalan setelah Bang Juma berbicara Monggo maaf moderator apa saya juga nanti ada kesempatan ada nanti penutup abang oke kayak tadi jadi sama ini kita posisi sama kalau tadi Bang Juma penutup dari hak menjawab Bang Juma sekarang hak menjawab Bang Penginjil penutupnya Bang Penginjil nanti 2 menit kita ada semua sama silahkan Bang Juma monitor mute-nya dibuka Bang Juma silahkan 2 menit setelah Bang Juma bicara Monggo coba kita lihat apa yang saudara kita ini paparkan dia membawa data apa 1 Timotius 4 nomor 4 sedangkan Yesus berkata dengan sangat jelas di dalam Matius 24 terkait dengan Nabi Palsu yang akan menghancurkan kehidupan keturunan Adam jadi apabila kamu melihat pembinasa keji pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel pembinasa keji berdiri di tempat kudus artinya dia menduduki jabatan sebagai utusan mengaku sebagai rasul mengaku sebagai penerima firman mengaku sebagai utusan Tuhan jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel apa kata Nabi Daniel kemudian kita lihat di dalam Daniel 7 nomor 25 dia sang pembinasa keji ini akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi pembinasa keji ini akan berkata perkataan yang menentang yang maha tinggi yang maha tinggi mengatakan apa tentang haram haram yang ada di dalam kitabnya ulangan 11 nomor 7 jangan kau makan babi karena itu haram bagimu jangan melanggar sabat karena itu haram bagimu jangan ini jangan ini jangan ini karena itu haram bagimu tetapi kemudian sang pembinasa keji berkata dalam kebanggaannya orang Kristen di dalam 1 Timotis 4 nomor 4 karena semua yang diciptakan oleh Tuhan itu baik dan satu pun tidak ada yang haram nenekmu kipir mana bisa kayak begitu ini surat Paulus untuk orang untuk anak angkatnya bernama Timotius coba anda baca dalam 1 Timotius 1 surat Timotius ini adalah karangan Paulus sendiri untuk seorang anak angkat yang bernama Timotius bukan sebagai firman Tuhan tetapi karangan Paulus ini anda jadikan untuk membantah firman Tuhan itu sendiri inilah saya mengatakan bahwa Paulus itu adalah nabi palsu pengajar palsu sampem binasa keji yang mengajarkan menyembah kepada bintang timur demikian waktunya sudah habis semangat oke Bang Penginjil juga semangat ya ini ada 2 manit untuk penjelasan penutup bagi Bang Penginjil waktunya dimulai setelah Bang Penginjil angkat bicara silahkan baik terima kasih saya tertarik ini ngomongin tentang Paulus ya Paulus itu tak lebih dari seorang Rasul dia bukan pembawa Injil justru dia meneruskan Injil Bang Zuma kalau mengenal Paulus kenali masa lalunya dulu apakah tokoh Paulus tiba-tiba muncul dalam kekristenan dan mengklaim bahwa semua itu ajaran kekristenan oh tidak dia respek dan hormat kepada Rasul-Rasul yang pertama murid-murid Yesus yang 12 itu dia waktu bersama bernama Saulus Bang Zuma dia pemburu dan pembunuh pengikut Yesus seperti yang terjadi pada zaman pada saat itu Yesus termasuk bapak-bapak kerja dipancung Rasul-Rasul dipancung martir bahkan Paulus demi Yesus kepalanya ditebas Bang Zuma logika sehat lah manusia mana mau mengikuti sesuatu dia rela mati seperti itu apalagi kalau dia mengklaim hanya sebagai yang menciptakan kekristenan wow tidak tadi saya sudah ngomong gara-gara kenal Yesus ya Paulus itu membuang menjadi sampah apa yang dari kerabiannya itu dianggap sampah ilmu-ilmu tauratnya itu dianggap sampah gitu loh itu tertulis itu pernyataan dia pribadi setelah mengenal Yesus saya mau luruskan karena selama ini banyak persepsi yang salah tentang Paulus justru karena dia seorang ahli taurat dan sebagainya dan setelah ketemu Yesus dia mengenal kebenaran itu ada di dia sama Yesus bukan sama yang dia selama ini pegang dan pelajari tidak dan di dalam Yesus adalah jaminan keselamatan kenapa sudah dinyatakan dan fakta semuanya itu ada kebangkitannya kenaikannya dan banyak disaksikan bukan karangan Paulus saksinya banyak kejadian-kejadian itu mulai kematian kebangkitan hingga kenaikan keselamatan begitu Bang Jumat terima kasih baik baik untuk segmen ini sudah selesai Pak Moderator sebentar sebentar baik untuk selanjutnya nanti nanti kita ini yang untuk dua session ini selama satu jam empat menit sudah selesai tapi untuk menjadi bahan catatan penyelenggara diskusi ini dan juga untuk interaksi daripada netizen yang di bawah maka penyelenggara melakukan audens barangkali penjelasan dari dua narasumber ini Bang Jumat dengan Bang Penginjil yang mana yang kira-kira baik menurut netizen penjelasannya masuk di dalam logika pemikiran daripada netizen silahkan yang mendukung Bang Jumat ketik satu yang mendukung Bang siapa Bang Penginjil ketik dua itu sebagai penginjil Bang Moderator ini kan saya menghormati dengan hadirnya saya di Komal Bang Fernando ini ada cerita Bang Fernando di mana Bang Fernando ingin mengajak diskusi saya sama Bang Zuma itu ada ceritanya tapi kalau ditanyakan penilaian dan sebagainya ini kan Komalnya Bang Fernando yang notabene mayoritas teman-teman muslim saya tidak butuh dinilai saya hanya masuk menghormati Bang Fernando yang kebetulan ingin kita diskusi dengan Bang Zuma tanya Bang Fernando ya jadi sejak awal kita memang Bang Fernando sudah mengatur saya ketemu Bang Fernando itu justru berawal dari kita diskusi awal akhirnya Bang Fernando tertarik mengajak saya diskusi sama Bang Zuma baik baik itu ya setadinya memang untuk menjadi catatan dan untuk menarik apa namanya interaksi dari netizen tapi kalau Bang penginjil keberatan baik kita tidak akan lakukan saya mau nulis nomor satu siap karena memang begitu adanya begitu kan sekarang begini bang ini ini kan untuk dua season sudah selesai selama satu jam empat menit sekarang apakah kita closing statement atau masih ada season diskusi ya untuk diskusi awal mungkin ini kali kita serahkan ke Bang Zuma dulu kali ya sebaiknya kita closing dulu nanti kita closing dulu dari Bang siap baik kita akan closing statement karena mengingat Bang Juma pembuka awal maka sekarang yang menjadi penutup awal itu adalah penginjil untuk closing statement 3 menit diserahkan waktunya untuk dipakai kepada Bang penginjil 3 menit setelah Bang penginjil angkat bicara dimulai 3 menit dulu Dinda disiapkan oke silahkan Bang penginjil closing statement 3 menit setelah bicara terima kasih Bang jadi begini ya saya menghormati apa yang diimani yang diajarkan oleh teman-teman musim seperti saya lupa ya kalimatnya walaikum wali yadin seperti itu agamamu agamaku saya menghormati itu kita diskusikan hanya memaparkan sudut pandang masing-masing ajaran yang kita terima dari agama masing-masing sekali lagi kalau kekristenan itu tak mungkin lepas akarnya ajarannya dari sejak awal yang tertulis dalam Taurat Zabur Ketufim Nefim kita para nabi semuanya itu itu dari situ memang sumbernya yang orang Yaudi bilang tanah kita tanah disitulah tertulis bagaimana tadi saya bilang kejadian manusia dalam dosa yang putus hubungan ya itu dikembalikan sama siapa sama sama sendiri melalui karyanya sendiri melalui janji janjinya sendiri bahwa akan datang nanti seorang Mesia seorang julus selamat dan itu yang diamini dan diyakini oleh bangsa Yahudi dan kita yang selanjutnya yaitu Kristen sayangnya Mesias yang menurut orang Yahudi itu tidak sama tidak diingini dengan apa yang terjadi kepada Yesus yang diharapkan Mesias gambaran keselamat sang penyelamat itu tadi sang kebenaran tadi itu dia keturunan Daud tapi harus lahirnya itu di kerajaan bukan di kandang goba padahal Tuhan Yesus berbicara mengenai raja yang dimaksud itu adalah raja keselamatan raja kebenaran bukan raja duniawi yang fana bukan dia mengenalkan kekekalan ajaran kekekalan dia ingin mengembalikan bahwa fitrah manusia sejak awal itu kekal kudus suci Adam diciptakan pertama itu suci dan datangnya Yesus itu mau mengembalikan fitranya itu bagaimana ya itu memang dia harus mati mati dalam kemanusiaannya sebagai mana Adam itu manusia yang jatuh dalam dosa setelah kerajaan maut dikalahkan dan dia mengambil kunci kerajaan maut sengat maut sudah tidak ada kematian sudah tidak ada artinya apa jaminan kekekalan disini bang Jumai kekekalan keselamatan dari Yesus yang bangkut itu bukan dari Paulus Paulus mati bang Sumai jadi saya tidak mengajak teman-teman sentral orang-orang Kristen bukan ke Paulus sentralnya itu ke Yesus tidak ada terpenggal kepalanya itu justru demi Yesus tekankan sekali lagi sang kebenaran adalah Yesus bukan teori bukan hukum hukum Taurat dan sebagainya tidak kebenaran itu Yesus dan ucapan-ucapannya baik waktunya sudah habis terima kasih silahkan bang Jumai dengan waktu yang sama 3 menit untuk closing statement monggo silahkan Bismillahirrahmanirrahim Al-Quranul Karim menyatakan dengan kaedah kebenaran itu jelas jelas sekali bahwasanya orang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga mereka kekal di dalamnya dengan izin Tuhan mereka tahiyyatuhum tahiyyatuhum fiha salam dan ucapan-ucapan mereka yang mereka ucapkan di dalam surga tersebut hanyalah salam islam salam islam shalom islam shalom islam hanya itu saja kemudian di luar daripada itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan wa ita husiran nasukanulahum a'ada wa kanu bi'ibadatihim kafirin nanti ketika umat islam semuanya sudah melenggang ke surga berdasarkan dengan ayat yang kita baca tadi maka kemudian sekelompok manusia yaitu orang-orang kafir justru ribut dengan sembahan mereka apa yang mereka sembah komplain kepada mereka yang menyembah dirinya kata Allah apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat sembahan yang mereka sembah itu menjadi musuh bagi mereka dan mereka akan diingkari pemujaan-pemujaannya terhadap apa yang mereka sembah jadi yang disembah ini akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika di dunia dan apa yang terjadi saudara-saudara sekalian di dalam matius 7 nomor 21 sampai 15 sampai nomor 23 Yesus yang disembah oleh orang Kristen mengingkari sembahan-sembahan dan pujian-pujian dan pujaan-pujaan Kristen terhadap dirinya Yesus apa bukankah kami telah bernubuhan ya mengusir setan ya bermujisan ya kenapa pakai namamu ya betul tapi aku tidak mengenal engkau kalian semua adalah pembuat kejahatan enyahlah daripada aku itu kata Yesus Al-Quran mengatakan itu bahwasannya apa yang mereka sembah menjadi musuh mereka orang Kristen musuh beratnya nanti di di hari kiamat adalah Yesus bukankah kami telah bernubuhan mengusir setan berbujan banyak cerita enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan kenapa pembuat kejahatan karena ente pade tidak melakukan kehendak bapakku kehendak bapakku adalah hukum taurat siapa yang mengajarkan kalian ibadah minggu kehendak bapakku rupanya bukan menyembah aku kehendak bapakku bukan makan babi kehendak bapakku bukan juga lalu siapa ya kehendak iblis itulah yang datang kepada Paulus jadi sonara membawa namanya Yesus 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 bukan Paulus Yesus Yesus bukan Paulus Yesus Yesus tapi Yesus yang menjadi Tuhan itu tokoh pengajarnya itu Paulus Paulus tokohnya yang mengajarkan itu demikian baik didasari dengan kekeluargaan kekeluargaan tanpa ada rasa kebencian murni adalah edukasi semoga yang di bawah juga teredukasi terima kasih buat narasumber baik Bang Jumah maupun Bang Penginjil untuk selanjutnya apakah ini mau dilanjutkan dengan tiktokan atau seperti apa kami sebagainya izin dulu kali Gerunda akan reken siap untuk Bang Penginjil apakah mau rehat dulu kemudian dilanjut nanti atau bagaimana ini Bang Jumah gimana kalau saya gini ya tadi sejak awal sudah saya ngomong Bang Penginjil izin Bang Penginjil karena waktu di Bang Jumah itu sudah masuk sukur ya saya juga tidak mau nanti menjadi beban bahwa waktunya Bang Jumah saya sitah gitu ya ya kan Bang Jumah beribadah dulu karena kalau di Jakarta belum ini maksud saya begini saya mohon maaf jam 12 mau gak mau saya harus sudahi sesen diskusi apa diskusi kita ini gitu loh karena saya ada perlu yang gak bisa seperti itu baik-baik memang sudah dari awal seperti itu kita menghormati itu dan Bang Jumah juga kebetulan ada waktu sesen untuk ibadah juga yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia itu adalah hak beliau hak kita hak muslim maka untuk sesen sekarang diskusi ini kita sudahi dulu untuk selanjutnya kita agendakan kembali Bang Penginjil ya Bang Jumah ya iya baik-baik boleh atau izin-izin sedikit Kang Riki Gerunda izin nanti Gerunda kalau misalnya ada saya undang pastor lagi boleh Gerunda ya boleh-boleh insya Allah ya masya Allah makasih banyak Gerunda sekali lagi saya meluruskan saya bukan pastor bukan pedeta teman-teman minta tolong bukan Bapak Penginjil maksud maksud host itu nanti kalau ada pastor lagi yang lain mau diskusi begitu maksudnya tapi luar biasa Bang Penginjil apalagi Bang Jumah sangat luar biasa bukan biasa di luar terima kasih Bang Jumah jadi sama-sama jadi gini Kang Riki Bang Penginjil aja ngakuin loh Bang Jumah saya bahkan mau ngetik satu ini memang itu faktanya masya Allah makasih Gerunda saya makasih makasih saya tetap menghargai apa yang dipegang saya tadi kan itu statement saya memang baik bang sumber berbeda memang itu cuma saya memuluskan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan yang fakta kebenaran tadi baik untuk netizen untuk netizen dan juga narasumber insya Allah kami sebagai penyelenggara menjalankannya dengan adil tanpa ada sedikitpun tendensius ya karena apa kami hanya ingin mengejar edukasinya untuk hal mengenai kesimpulan silahkan netizen yang menyimpulkan barangkali begitu Bang Jumah untuk menyingkat waktu mungkin Kang Riki Bang Jumah untuk ibadah ya baik saya juga mau pamit teman ya nanti insya Allah kalau ada teman-teman kita dari Kristen silahkan dikabarin aja kalau gak tabrakan dengan jadwal saya silahkan insya Allah saya mengharga itu yang pasti tujuannya adalah untuk edukasi kepada kita semua saya berterima kasih kepada saudara saya Bang Penginjil Musafir ini berdiskusi dengan baik berterima kasih dan juga saya mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan itu saya lakukan hanya sekedar untuk mengakrapkan diri saja kepada panitia penyelenggara Bang Riki Bang Fernando Masya Allah luar biasa ini Bang Jago ini Bang Jumah ini Bang Jago Bang Fernando Ya Bang Jago Bang Jago Masya Allah netizen yang ada di bawah dan juga yang ada di Youtube terima kasih Barakallah mudah-mudahan dengan adanya diskusi seperti ini kita mampu merajut persaudaraan lintas agama untuk mengisi kemerdekaan ini dengan baik demikian dari saya sahabat-sahabat sekalian silahkan baik terima kasih atas kesempatannya boleh berdiskusi di room ini mengenal Bang Zuma saya ngomong nama Fernando saya tidak suka diskusi yang hanya istilahnya apa namanya emosi-emosi saya tidak suka saya tidak ya Bang Fernando ya sejak awal saya ingin diskusi itu sehat sehat terarah tidak mencari kalah menang tapi hanya boleh memaparkan apa yang diimani masing-masing peserta itu yang penting kami atas nama penyelenggara juga yang menilai kan yang dibawa yang menilai kan netizen kita ini hanya untuk menyampaikan begitu ya Bang Jumah betul ya betul Bang betul ya kepada Bang Jumah dan pengikir kami sebagai penyelenggara juga mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada kata-kata yang tidak berkenan kami mohon maaf ya terima kasih yang jelas yang terbaik yang kami suguhkan betul begitu barangkali kepada netizen juga mohon maaf ya semua yang di bawah ya kita NKND begitu barangkali Bang Jumah untuk tidak menyita waktu baik-baik ya makasih ya Bang ya ya siap Bang Jumah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sama-sama subhanallah izin diselunkan bagi